Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel David classwork kali ini kita akan membuat sebuah seperti gambaran khusus untuk anda memasang wallpaper dinding karena sebentar lagi saya akan memasang wallpaper dinding yang pertama saya akan menggambarkan atau membuat apa memberitahukan apa saja yang akan saya lakukan pada video kali ini ketemu saya menyusun menyusun dari sebuah kata-kata kalau paling bagus dan berurut kata-kata misalnya satu apa dan saya akan menyelesaikan itu kalau saya sampaikan gambarnya dan disitu pula pula saya akan menjelaskan apa-apa tadi yang sesuatu yang penting dalam hal sebuah bukti dan ini video tidak akan saya edit tidak akan saya cut mungkin edit berapa agar kesannya tidak terlalu murah anak yang pertama kita akan tulis bismillah dulu ya disini karena pertama segala sesuatu yang kita disuruhkan untuk membaca bismillah atau apa menyebutkan bismillah untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan oke pertama kita terus bismillah dulu ini untuk muslimnya di sini hai 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 oke oke saudara mungkin kita Katakan ini agar terlindungi kita akan membuat kita akan kalian tulis dulu judulnya disini membuat cara memasang waktu per dinding ini adalah jenis petanya yang pertama yang harus kalian ketahui adalah budget tentu eh budget ya keuangan atau apa dana yang diperlukan dana ini meliputi apa yang kita butuhkan dan lebih kepada kemat atau dalam artian kita ke mencocokkan dana dengan mencocokkan kebutuhan dana kebutuhan dengan dana jadi yang pertama itu apa yang kita butuhkan sepertinya kalau per dinding kita misalnya dinding eh dinding berapa meter yang mungkin 55 meter 5 meter atau 5 5 kali 3 5 kali 3 ya atau berdinding biasanya berapa ya mungkin panjang lebarnya 5 5 meter ya 5 meter dan dan eh disini eh kita 5 meter ini kita selatuhahkan misalnya 5 meter kali mungkin ada empat meter yang lima kali empat lima kali empat oke kita tulis disini nama kita ya David kelas word David kelas word oke nah lima kali empat ini yaitu sekali harus tahu atau lima kali lima nih biar ini agar kita harus tahu berapa warna yang cukup untuk kita pasang di dinding rumahnya itu itu terlebih dahulu jangan dulu ke budget ya mungkin ini balik secara nggak tapi datu itu kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan Oke kita butuhkan lalu dari apa yang kita butuhkan kita langsung ke ini pemasangannya wallpaper ini pemasangan 5x5 5x5 meter dinding ini ya Oke dan disini kenapa kita ini dulu apa 5x5 meter dinding dulu kenapa karena kita perlu penyesuaian budget-budget dan kita perlu menyocokkan kita perlu menyocokkan suatu-suatu barang yang kita perlukan dengan ditempelkannya pada dinding yang intinya apa beberapa yang kita beli itu sesuai tidak dengan pemasangan atau penyempelan nantinya oke dan setelah kita total total misalnya ke mungkin satu-satu meternya satu kali satu meternya bisa ini misalnya satu kali satu meternya ini kalau punya misalnya ini atau papa kita atau lembar atau kalau balik-baliknya satu kali satu meter itu adalah Rp20.000 Rp20.000 oke dan misalnya budget kita hanya Rp70.000 ya budget kita Rp70.000 itu ini biar kita ingat Oke ini sudah terlihat jelas ya 5x5 meter ini ini memang cukup memang cukup tapi apakah ini semua sudah kita hitung dengan kebutuhan kos kirim dengan kebutuhan klaim dengan kebutuhan jika nanti ada lebihnya itu yang perlu dan kita masih ke mencocokan kebutuhan kos kirim dengan kebutuhan tadi oke ke bawah ya A berantakan saya tidak bisa terlalu rapih ya kalau untuk jena jena seperti ini oke eh dari sini kita bisa lihat ya 5x5 meter jadi kita dapat Rp50.000 ya Rp50.000 kita butuh Rp50.000 untuk beli warga penuh tapi apakah dengan uang ini barat dan ini bisa aja kalian beli Rp500.000 beli Rp5 juta itu kan bisa teman yang kita kita ibaratkan sini Rp50.000 ya dan dindingnya pun mudah-mudah kita nggak mau terlalu bumi Oke ibarat ini Rp50.000 warga paper dana yang kita butuhkan dan dana yang ada di keuangan kita ibarat ini bukan nyampur dengan sayur bukan kebutuhan rumah atau kebutuhan bias misalnya kebutuhan makanan pokok bensin ini jangan campur jadi ini barat kita di rumah punya Rp70.000 aja sudah jangan anggap nah ibarat di hari itu kita hanya fokus untuk memasang wallpaper pada dinding dan hanya ada uang Rp70.000 oke dan kita membutuhkan Rp50.000 untuk wallpaper nah langsung kita bawah jadi dalam jika kalian beli langsung ini gak akan betul-betul Rp50.000 kalian datang tertipangan itu karena kalian ini ini dari mana sih gitu kalian tahu satu kali satu meter kecuali kalian datang langsung dan datang langsung ini gak mungkin semula ini offline ya sih loh kalau kalian sekarang kan jaman digital kalian bisa ke online shop oranye biru eh oranye merah hijau banyak online shop ya ini ibarat dari all shop ya lain shop nah kalian cocokkan dulu ini dengan di offline nya misalnya di offline nya Rp20.000 kalian bayangkan Rp20.000 satu kali satu dua puluh kali lima berapa bisa dibayangkan 20 kali lima ini Rp100.000 jadi ini gak masuk ke budget kita nah kita harus mempunyai makan itu ya cocokkan kebutuhan dan cocokkan kebutuhan yang oke jadi kita harus pilih yang idealnya Rp30.000 misalnya kalian itu harus pilih eh misalnya di online shop kali itu harus pilih toko yang dekat yang pertama itu toko yang dekat yang toko yang dekat kenapa yang dekat karena ongkir murah dan kenapa kenapa ongkir murah atau kita bisa datangi langsung tapi kan ini online shop mungkin tidak bisa datang bisa 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 dengan kalian gimmick atau apa ya dengan kalian bisa menebat ke toko itu atau bilang bisa tidak bisa kalian set aja di toko itu misalnya tokonya Jakarta rumah kalian di Jakarta gitu atau makanya di Bekasi dan tokonya di Jakarta kalian set dari misalnya dari toko oran nih kalau udah kita sebut aja dari Shopee dari Shopee dan langsung chat aja chat terlebih dahulu di Shopee nya oke kalian chat apakah bisa membeli secara online dengan harga yang sama Rp50.000 atau tidak ini kita belum masuk ongkir ya kita baru-baru berangan-angan Rp50.000 ini ya agar-agar kita ada budget bisa itu-itu oke toko yang dekat karena untuk mendapatkan ongkir yang murah ini sudah jelas gampang tidak perlu dikasih ini datangi langsung sebanyak kan orang malas bisa datang langsung dari biasa yang murah sementara kalian mungkin nggak mungkin ibarat satu kota aja lah Bekasi-bekasi juga tokonya mungkin kalian punya Rp20.000 untuk bensin atau Rp20.000 yang sementara kalian bisa pakai untuk kemana lagi itu maksudnya kalian lagi atau apa ya sementara ongkir cuma sekali pakai Rp20.000 itu kalian nggak bisa pakai kemana-mana lagi nggak bisa pakai belanja nggak bisa pakai itu kelemahan dari ongkir ya kelemahannya dan ini yang paling recommended adalah datang langsung dengan chat dulu chat terlebih dahulu lihat dulu jika di ACC oleh si penjual oleh admin oleh tokonya kalian langsung aja bilang saya akan datang saya akan datang dan kalian confirm atau konfirmasi bahwa konfirmasi ya konfirmasi konfirmasi bahwa harganya sesuai harganya bisa dibedakan kalau kalian datang langsung itu 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 yang paling penting jadi kalian konfirmasi misalnya kalian chat Mbak ini ada toko online-nya Oh ada Mas ada eh toko offline-nya ada kita di jalan Bayu jalan Bayu Ahmad jalan Bayu kita di jalan Bayu Ahmad terjalan Bayu Ahmad mas nomor 1 oke eh bisa saya belinya secara langsung tidak lewat Shopee misalnya atau bisa minta nomor WA-nya atau apa ya bisa Mas saya kasih akan naik-naik eh oke dan setelah kalian dapet WA itu itu langsung kalian tanya to the point eh saya mau beli ini dan apakah harganya tetap sama atau ini kalau harganya tetap sama saya akan beli langsung hari ini juga kalau kalian ingat ini yang membuat penjual lebih suka lebih suka berjualan dengan orang langsung karena belinya adalah hari itu juga hari itu juga tapi ini belum tentu ya belum tuh kalian benar-benar mendatang tapi kalian bilang aja saya bakal datang hari ini juga kalau harganya tetap sama dan itu seperti itu oke dan mungkin penjual akan meng-acc atau tidak itu jadi masalah oke ibarat kita di-acc ya boleh Mas langsung datang aja kita tutup jam 6 kita tutup jam 6 sepore ya oke emang ribu oke eh setelah itu kalian kalian eh confirm lagi confirm lagi barangnya ready stock kan ya atau iha kalian bahasa-basi aja untuk menurut panjang jangan sampai kalian cuman hanya untuk meng-confirm bahwa barangnya ada dan kalian bisa harga dengan gini itu bisa aja kalian HP atau ya oke jika sudah kegaliannya sudah gitu ya kalau kalian ke ready stock gitu-gitu bahasa basi eh kalian bisa datang langsung dengan dengan kita punya persediaan ini Rp50.000 dan ada Rp20.000 untuk bensin kesana dan Rp20.000 itu ingat bisa dipakai selama dua sampai tiga hari yang bensin motor misalnya gitu berarti kita motor jangan mobil dan mobil pun perlu misalnya isi Rp50.000 misalnya Rp50.000 Rp50.100 Rp50.000 itu kan itu bisa kalian bolak-balik aja kalian pergi kemana dulu atau seperti itu dan kalau ongkir ini kelemahannya adalah misalnya misalnya ongkir itu paling malahnya Rp20.000 Rp20.000 ini itu sekali pakai Rp20.000 nya ibarat kita mengeluarkan Rp20.000 dari Rp70.000 ini hanya satu kali pakai kalian nggak bisa naik mobil lagi dengan mengantar saudara-saudara ke pasar besoknya harus mengeluarkan uang lagi Rp10.000 ibarat jadi kalian selama 24 jam itu mengeluarkan Rp80.000 lebih boros lebih boros itu jadi lebih disarankan datang langsung jika tidak ya pasti adalah toko online tuh pasti ada toko flamenya kurang lebih seperti itu ya apa kebanyakan seperti itu jadi jika tidak ada dan kalian sudah plus tidak ada ya kalian memanfaatkan ongkir murah ya kalau tokonya jauh juga kalian toko nya jauh dan toko nya jauh ya kalian jadi hingga sih kalau tokonya jauh sih paling kalian memanfaatkan dengan gratis ongkir gratis ongkir ataupun kalian saya toko yang dekat aja sih jadi kalau screen kalau kalian offline offline tuh ibarat kalian harus punya referensi dari olshop nya atau kalian punya referensi dari ini ini kita membicarakan dulu referensi dari teman ya jadi kita membicarakan kita tidak tahu apa-apa kita mau beli wallpaper dan kita tidak tahu referensinya dari mana kita tidak tidak disarankan oleh siapa-siapa jadi ya kita call shop langsung tanya harganya segini buka lihat tanya bisa datang langsung kalau tidak bisa kalian bisa memanfaatkan ongkir murah karena pokoknya dekat dan kalau tidak dan kalau bisa didatangi langsung kalian set saya apakah harganya sama saya akan datang hari ini dan bahasa bahasa produknya itu ready langsung kalau kalian datang nih lah itu kalian sudah berhasil menghemat kita mungkin Rp30.000 untuk hari besok kalian bisa manfaatkan jadi kalian Rp70.000 ini tidak sia-sia gitu dan kalau pokoknya dekat dan gratis ongkir ini kalian dapat bombastis ya aku bombastis apa ya superlah super apa ya kalian ya pokoknya kalian hoki parah sih udah tokonya dekat beratis ongkir jadi kalian mungkin cuma nomornya Rp50.000 dan Rp70.000 ini kalian bisa pakai untuk rokok kalian bisa memakai untuk jangan rokok aja rokok ya pengibaratannya ini mungkin kalian bisa pakai untuk ngopi mungkin kalian bisa pakai milan sesudah kalian masalah oke itu sudah ya dengan mencocokkan kebutuhan apa yang kita butuhkan udah budget barat budget udah dua perlengkapan perlengkapan budget kita udah ibarat Rp50.000 atau Rp70.000 ini udah sesuai perlengkapan ini kalian itu harus sedia jadi ibarat kalian tuh harus nyisahin uang Rp20.000 dari sini atau Rp10.000 atau Rp5.000 kalian tuh kan wapaper tuh nggak sangka merta kalian bisa langsung pasang iya iya emang plug and play ya bisa langsung pasang tapi jika kalian mengharapkan hasil makin makin perlu yang namanya yang satu guni ini tuh hal mutlak dalam kita melakukan day kreatif mutlak sebarangnya ini mutlak mutlak harus ada harus ada kalau kalian mau ada wapaper mending mutlak harus ada dan ya untuk kalian bisa mengguntingnya karena ukuran-ukuran misalnya ini kita balik lagi ke ukuran balik lagi ke ukuran berat 5x5 meter kalian bener-bener ngepasin ya bener-bener kalian membeli juga 5x5 meter dan tinggal 5x5 meter dinding rumah kalian tidak akan sama dengan 5x5 meter wallpaper dinding yang kalian beli tidak akan sama tidak akan sama karena pengukurannya beda beda manusia beda orang beda tidak saling mengenang mungkin ya ukurannya ada sebeberapa cm itu pasti ada bedanya dan mungkin yang kalian beli atau human error human error apa sih human error ya kesalahan manusia apalagi gunting yang kurang ini sih penjualannya atau tentu high debt lah ya kalian bisa mereka-mereka-mereka nya enggak apa-apa ya enggak apa-apa ya oke kita lanjut oke ini ini enggak enggak pasti benar-benar sama jadi kalian perlu gunting ya kalian perlu gunting untuk kalian perlu gunting untuk menyesuaikan ukuran menyesuaikan ukuran kalian perlu gunting untuk menyesuaikan ukuran ingat ini udah pasti ada human error salah cut salah cutting salah apalah atau bisa jadi sobek dan mungkin kurang jadi misalnya jadi kayak dengan 5x4 atau gitu-gitu ya buat kalian harus merapikannya dan mungkin nanti saya akan kembali kembali jelasnya kita beres-beres mohonnya gunting itu pasti dan yang kedua adalah lem dalam hal wallpaper lem lem pun sama mutlak sama juga mutlak sama-sama mutlak kenapa ya ya warbapernya biasanya warbapernya ada yang pakai lem ada tidak tapi lain ini lem musuh warbapernya lem musuh lem musuh lem musuh lem harus harus ada lem di luar baju itu luar bajet sih tapi kalau kalau ada Rp10.000 atau apa ini bisa lah ini barat dalam Rp50.000 ini paling 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 kepakainya dari Rp70.000 ini Rp60.000 lah karena kalian perlu gunting kalian perlu lem dan oke ya ini musuh tembus yang harus kalian beli untuk memasang warbapernya Oke ya seperti itu sih nggak nggak jauh-jauh sih kita sama aja untuk ini ya sama-sama-sama aja untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan ukuran sama-sama aja untuk menempel ya kegunaannya lem untuk apa sih kalau kurang nempel perkat gitu-gitu lah ya gitu dan lem ini kegunaannya untuk kalian menambah juga bisa sih kalau kelebihan lalu ada yang bolong-bolong misalnya ini ini adalah warbapernya ini nah ini gini dan ini ada bolong nih di tengah ini pasti ada yang dalam warbapernya kotak-kotak ya kalau warbapernya lurus gitu doang nggak kalian tuh harus potong segini mengorbankan yang pinggir untuk memasukkan yang pinggir ini ke sini gitu-gitu aja kebanyakan apa lagi ya nggak harus udah ini nggak perlu solatif sudah berarti ini nggak perlu solatif solasi udah berarti semua orang juga punya ini ya kalian nggak perlu memasang budget untuk ini sebenarnya gunting juga kalian enggak perlu tapi lem khusus ini kalian perlu menyisakan 10.000 oke perlengkapan kalian udah siap buka sarung tangan dan lain-lain itu iya apa ya seperti bukan amat ya apa bukan amat ya seperti mobil formalitas formalitas kalau kalian mau karung tangan dan lain-lain wah kita udah banyak banget dari budget gitu-gitu ya ya kalau kalian mengerti sampai sejauh ini udah sih IQ kalian banyak bagus ya karena saya sendiri pun tidak mengerti apa-apa ini dan budget keuangan dana yang diperlukan Baik ya 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 diinggung sih ini berarti itulah kalian bisa ulang-ulang videonya dari awal segera Oke kita udah hampir setengah jam hanya menerapkan budget dan perlengkapan ini dua yaitu yang sangat penting untuk kalian melakukan segala sesuatu dan kalian melakukannya sendiri tidak tidak menyewa kuli yang tidak menyewa teman kalian kalian tidak menyewa saudara kalian tidak ya kalau tidak kalian lakukan sendiri berikan anak kos ini keluar dari kalian udah kerja yang suami setiap berikan anak kos ngontrak sendiri hidup sendiri dan punya banyak segini sumur hidup kalian dan hanya untuk membeli walfet kalian membutuhkan semua ini semua ini dan selebihnya adalah kalian mudah ini hal-hal mudah-hal mudah yang semua orang pasti bisa ini hal-hal yang tidak semua orang bisa pahami yang di dunia online shop di dunia offline shop tapi ibarat orang-orang tua sih udah ya open shop tapi kalau yang kurang mengerti sistem online online shop apa ngakalinnya atau kalian bujang yang kurang tahu bagaimana memasang seperti-seperti ini nah atau kalian ya kurang-kurang bisa memanfaatkan budget segini untuk ini barat budget kalian 700.000 dan ini 500.000 wah itu kalian sangat boros sangat boros kalian ya kan terus kalian 200.000 lagi dipakai untuk apa gitu ya pakai-pakai yang kebutuhan lain atau apa kemauan kalian jangan jadi kalian harus fokus kepada kebutuhan kalian cara memasang waktu terdinding itu dia ini main map ya main map main map main map nah ini bismillah David plus oke dan yang ketiga adalah bersihkan yang ini seperti cara memasangnya kalian harus make sure make sure kalau tempatnya bersih apa ya make sure berat make sure aja lah make sure make sure aja biar kita memastikan jadi memastikan kalau kalian sudah nonton YouTube yang sudah nonton YouTube ini langsung menonton YouTube lainnya kalian sudah memastikan kalau kalian mampu kalau kalian mampu kalian mampu sanggup atau sanggup ya dan kalian memastikan bahwa tempatnya bersih ini yang paling penting bersih orang yang selalu merenihkan bersih kenapa Oke kita langsung lanjut ke poin bersih-bersih bersih-bersihnya kenapa bersih itu penting bersihkan ke formalitas itu sendiri membersihkan aja biar biar apa ya biar biar ya biar biar ikutin cara orang-orang aja gitu biar persoan profesional enggak 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 hidup tidak sesimpel itu tidak sesimpel itu hidup adalah hidup adalah bersih dapat berguna sekali itu pertama bersih adalah kalian misalnya di tembok kalian ada jamur kalian harus membersihkan jamur itu karena bergerigi ya dari bergerigi dari debu ibarat debu pertama debu dulu aja jangan jamur debu 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 kenapa debu harus dibersihkan untuk memasang ini pertama debu bisa menghalangi atau debu bisa berkini kalian punya tembok kalian punya tembok tembok dan ini debu dan ini lem kalian ini lem kalian lem kalian lem kalian tidak serta-merta bisa langsung mancap ke tembok ini lem kalian tidak serta-merta bisa langsung mancap ke tembok ini tembok ini lem ini debu-debu-debu-debu jadi lem kalian itu malah menempelkan atau merekatkan yang sekaligus merekatkan kepada tembok ini sekaligus nah jadi kayak gini nah kayak gitu karena debu itu nempel debu itu nempel di tembok debu itu nempel di tembok yang dimana ini tuh harus dibersihkan kalau nggak dibersihkan ini merekatnya enggak maksimal merekatnya enggak 100% kalian ini jamin enggak akan tahan lama kalau kalian enggak bersih dengan gitu aja ibarat debu itu harus hilang lah enggak ada debu itu jadi 100% nempel enggak enggak 100 senempel nah debu yang kedua adalah binatang kalian harus memperhatikan aspek dimana ada binatang bisa kalian temui bisa aja ada pecoa semut gitu jadi itu pun bisa bisa-bisa ke apa tidak maksimalnya warna itu ada benjolan itu karena ini semut gitu ya Nah itu bisa ini ada pecoa gitu bisa jadi bersihkan terlebih dahulu benjamur jamur bersihkannya tentunya seperti ini jamur harus dikrok harus di apa bersihkan beratnya kalian harus memastikan jamur jamur ini apa hilang jamur ini harus hilang kalau jamur lem tidak akan berfungsi kalau ada jamur apa kalau ada jamur di tembok lem tidak akan berfungsi lem bukan maksimal lagi bahkan lem susah menempel kalau ada jamur ya itu itu hakses memastikan terungkap penaman dan memastikan kalian tidak ada hal kalau apapun yang mengganggu terakhir dan lain-lain itu tidak mungkin lebih luar konteks oke dan kasihkan bimbing sudah terlebih bersih juga dari paku-paku juga ya ingat paku juga ini diri itu harus kalian cabut dan mungkin kalau berlubang sih tidak masalah karena lubang itu ini apa ya seperti lubang itu kan cekung ya lubang itu cekungan bukan benjolan jadi kalian bisa menjadi nutupnya gini atau kalian bisa sobek sobek segini dikit sobek jadinya jadinya paling kalau di sobek kalau sobek gini jadi kalian bisa menempel-menempel membuat itu menempel sedikit kalau paku itu gak masalah ya kalau dicabut abang bekas itu gak masalah sebarangnya ya kesimpulannya adalah kertas koloper itu akan sangat sulit untuk menempel pada bimbing yang kotor basah ada jamur ada binyatang ada debu ada paku itu sulit kulit aku sih biasa besi pakai lem dari paku lem dari wafer itu beda dan apabila ya dan apabila seperti yang saya bilang tadi apabila ada yang melupas ada dinding lembab ada jamur ada jamur itu kelupas lupas rop itu bersihkan itu kelupas lapisan setnya atau ibarat dengan dempul tembok tambal 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 gitu aja gitu aja jadi ibarat harus diratakan kabut semua paku Oh iya dan kisu bolongannya juga pakai dempul tembok biar tidak menembosan gelembung udara Oh iya jadi ada ininya juga kalau kalian pakai dempul tembok ini bisa kalian apa bisa kalian tambal ya ini oke bisa tambal dan tambalannya itu bisa menempel pada dempul tembok ya seperti itulah jadi kalau kalau kalian gini dan nempel langsung gitu tanpa disobek atau tanpa dimasukkan debul tembok ini nanti bakal apa ada adanya gelembung udara emang karena beratnya kalian memastikan jamur ini bah hilang jamur ini harus harus hilang kalau jamur lem tidak akan berfungsi kalau ada jamur atau kalau ada jamur di tembok lem tidak akan berfungsi lem bukan maksimal lagi bahkan lem susah menempel kalau ada jamur itu itu make sure memastikan kalian siap memastikan perlengkapan aman dan memastikan kalian tidak ada hal apapun yang mengganggu ya setelah kecil dan lain-lain itu tidak penting jadi luar konteks Oke dan pastikan dinding setelah tertutup bersih juga dari paku paku juga ya ingat paku juga yang gitu-gitu harus kalian cabut dan mungkin kalau berlubang sih tidak masalah ya karena lubang itu apa ya seperti lubang itu kan cekung ya lubang itu cekungan benjolan jadi kalian bisa menjadi mututnya gini atau kalian bisa sobek-sobek segini dikit sobek jadinya jadinya paling kalau di sobek ini jadi kalian bisa menempel-menempel membuat itu menempel sedikit kalau paku itu gak masalah ya kalau dicabut aben bakas itu gak masalah ibarannya ya kesimpulannya adalah kertas wallpaper itu akan sangat sulit untuk menempel pada dinding yang kotor basah terjamur ada bimotang ada bimut ada paku itu sulit paku sih ya sebesi pakai lem dari paku lem dari wapaper itu beda dengan lem dan apabila ya dan apabila seperti yang saya bilang tadi apabila ada yang mengelupas ada dinding yang lembab ada jamur ada jamur itu kelupas dulu kelupas strok itu bersihkan itu kelupas lapisan setnya atau ibarat dengan dempul tembok lah tambah 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 gitu aja gitu aja jadi ibarat harus dilatakan itu cabut semua paku Oh ya dan isi bolongannya juga pakai dempul tembok biar tidak menyebabkan gelembung udara Oh iya jadi ada ini juga kalau kalian pakai tembuk tembok ini bisa kalian apa bisa kalian tambah ini bisa kalian tambah ini bisa kalian tambah tembel dan tambah ini bisa menempel pada dempul tembok ya seperti itulah jadi kalau kalau kalian gini dan nempel langsung gitu tanpa disobek atau tanpa dimasukkan dempul tembok ini nanti bakal apa seperti ada 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 adanya gelumbung udara emang mungkin karena nanti ada masuknya kasus ini udah mau 40 menit jadi lumayan cape juga menjelaskan banyak sekali satu pertasnya PBS 444 mulai secara perlahan segala sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik biarpun pelan, asal selamat itu tidak hanya berlaku untuk berkendala tapi untuk kalian melakukan segala hal ibarat, kalian maku, malu maku atau malu ya? malu maku, malu, taku, jika kalian terburu-buru kalian terburu-buru, kalian tidak fokus kalian bisa saja mengenai tangan kalian sendiri tapi jika kalian terlahan tidak pelan-pelan seperti itu juga ya malu itu tidak seperti itu maku, 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 maku ya, jadi kalau kalian terburu-buru terburu-buru jangan, jangan, ini harus santai ya jadi kalian harus santai lakukan perlahan santai dan lakukan perlahan sebelum kalian mulai perhatikan perhatikan dinding mana yang lebih mudah ditutup dan tidak akan menjadi pusat utama dinding tersebut atau ruangan tersebut jadi ibaratnya 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 ada tembok ada tembok tadi kalau kalian mulai dari sini dulu ini kalian tidak bisa menyesuaikan ke pinggir-pinggirnya tapi jika kalian mulai dari sini dulu dari pinggir dulu yang mudah yang mudah ya, di tengah mudah tapi kalian tidak bisa menyesuaikan ibarat perlahan gitu ibarat santai jadi, kalau kalian santai kalau kalian perlahan kalian bisa menentukan atau berpikir secara rasional dinding mana yang bisa kalian tempel wallpaper terlebih dahulu seperti itu tapi juga banyak tutorialnya untuk memasang seperti itu nanti juga saya akan membuat tutorialnya dan dan biasanya kalau kalian di sini di pinggir kenapa di pinggir? selain dari ini biar tidak terlalu mencolok jika kalian melakukan kesalahan jadi kalian ibarat ini latihan ya ibarat kalian latihan di sini misalnya di sini itu jelek di sini bagus kalian ya di sini bagus orang bakal melihat secara keseluruhan yang bagus karena yang pojok ini biasanya lebih tidak diperhatikan orang karena sudut-sudut sudut-sudut itu tidak akan terlalu diperhatikan kalau warnanya sama ya kecuali kalau kalian di sini beda sendiri warnanya jangan terus warnanya putih sungur putih dan di sini kurang kurang menempel atau kurang ada sobekan nah di sini paling cocok memang paling cocok itu gua dong kalau kalian di tengah ada sobekan itu bakal terkira-kira itu tergantung ya oh itu jelek tapi jeleknya menurut orang-orang seperti itu oke dan lanjut kita mengukur ya betulnya mengukur ini kita bisa lempar ke sini kita bisa lempar lagi ke ini ibarat kita punya ruangan 5x5 kita sudah menyesuaikan budget dan ukuran kita tinggal pasang gitu ya 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 kita tinggal pasang dan kalian harus sesuaikan juga kalau ada 5 ada 5 kalau kotak-kotak sih kayak saya kurang paham tapi ya kalau 5,5 ya ukuran sudah ini lah ya oke santai perlahan ya oke jadi kalian tidak jangan sampai terburu-buru oleh waktu kalian jangan sampai terburu-buru mau menantar anak menantar pacar deadline jangan sampai terburu-buru gak baik karena sesuatu yang terburu-buru itu tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad Assalamualaikum ya ya maksudnya itu ya kalau dengan terburu-buru itu sesuatu hasilnya gak optimal gitu ibarat kalian harus di waktu yang santai dan melakukan secara perlahan ibaratnya gitu gitu dan yang kelima adalah gambar garis lurus gambar garis lurus gambar garis lurus ya oke gambar garis lurus apa ini pada dinding ya pada dinding jadi menggunakan full box pada garis lurus dari atas dinding sampai bawah untuk memudahkan kalian menyimbangkan wallpaper saat sedang memasang nah menggunakan garis lurus ini sebagai panduan dan garis awal mula memasang jadi full box ini bukan untuk apa-apa tapi untuk kalian panduan awal kalian untuk memulai memasang wallpaper gitu ibaratnya kayak gitu lah jangan mengandalkan garis pintu atau garis langit-langit sebagai mengukur kelurusan karena dinding itu tidak selamanya lurus garis-garis langit apa garis langit-langit tidak selamanya lurus kita balik lagi sini nah ini aja kalian bisa beda bisa beda bisa beda karena manusia yang bikin langit-langit apalagi itu itu yang bikinnya bisa 2-3 orang dan orangnya beda-beda pemikiran orang beda-beda jadi bisa aja nyeri jadi kalian harus menggunakan sesuatu yang lurus lagi gitu untuk membukaan wallpaper tersebut yang kedua adalah mengoleskan lem mengoleskan lem ya ibarat kita lem aja deh lem ya lem itu caranya memasangnya adalah tempelkan kertas wallpaper secara perlahan pastikan setiap ujung dinding ujung dinding kalian sudah tertutup tertutup ya tertutup oleh wallpaper dan ujung dan ujung kertas wallpaper kamu tidak melewati batas garis awal yang kalian gambar gitu untuk hasil yang lebih merkat kalian oleskan sedikit lem pada setiap ujung dan sudut ya ibarat gini ibarat gini ibarat gini nah ini kalian wallpaper ya ibarat ini wallpaper gede ya kalau kalian memasang disini ini tidak apa ini jadi tidak enggak nempel jadi ini tuh apa kalau bahasa Sundanya ngeplek gitu ngeplek tuh apa ya jadi kayak ya nggak kalem aja gitu jadi cuman tengahnya jadi gini hasilnya hasilnya gitu yang ininya kelem atas bawah nggak kelem kiri kanan nggak kelem kalau ini kalau dari ini kalau dari pinggir kelihatannya gini kalau dari pinggir kalau dari atas kelihatannya gini nah gitulah eh gimana gini nah gini kalau dari atas kiri kanannya enggak ini atas bawahnya ini kiri kanan kiri kanan atas jadi ibaratnya kayak cuman tengahnya doang itu tidak jadi kalian harus ngelemnya secara sisi sudut-sudut sisi nah yang pertama sudut-sudut sisi dulu yang tutorial ngelemnya kalau tidak ada lem dari wallwapernya ya kalau ada pun dan belum terpasang ya kalian harus nonton ini kalian harus lem bagian sini bagian sini ya ini juga harus ini dan ini yang pertama itu yang kedua yang sebelah sini ini karena ini tambahannya nah ininya ininya juga bawahnya juga ini jadi kalaupun disini kurang maksimal disini kurang maksimal disini kurang maksimal disini kurang maksimal dan disini kurang maksimal at least disini kalian sudah nekwebani karena lem itu kan biasanya yang awal-awal lebih bagus yang akhir-akhir malah jelek jadi di akhir-akhir kalian tegakannya disini jatuh kalian akhir-akhir masukin lemnya yang di tengah aja jadi at least kalian di pinggirannya itu menempel dan gak akan ada gak akan ada yang seperti ini gitu ya diaret mengertilah ya dengan bahasa yang primitif oke lanjut ratakan wallpaper iya ratakan ini emang versi lainnya kurang ya kita tulis ratakan wallpaper ibarat ini lem kalian memasangnya gini ya kalian ambil sesuatu yang gak berkaitan dengan lem kayak kayu atau apa ya kalian ratain nih kalian ratain gitu ini serat 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 biar ini lumer ke setiap sisi lumer ke setiap tapi lebih baik nih lebih baik lemnya kayak gini jadi kayak awal awal tuh gini kan nah kalian ratain dong ratain nih disini tuh kalian ratain kalian ratain kalian ratain jadi jangan jang tebal disitu kalian ratain sampai segini mungkin ya kalian ratain terus ratain disini juga kalian ratain kalian ratain disini juga kan asli segini kalian ratain sampai kayak gini ratain Rachel gini juga kalian ratain, nah kan gini enak, kalian tinggal tengahnya, lem kalian ratain, nah itu dia, itu dia, kalau udah rata ini tinggal nempel, ini dijamin anggur, oke yang ke delapan, kita yang ke delapan disini aja kalian, eh, kita balik dulu ke rata kanan, jadi informalnya informal, jadi ambil pencah atau bagian yang sudah tidak kamu pakai, rata kanan yang sudah tertempeh pada dinding, setiap berakan mengelap, jangan mulai dari ujung mobil ke, tapi mulai rata kanan dari segi kanan, ya, ya, kena lipas lah ya, tarik keluar hingga ujung kanan kiri juga, atas bawah, oh, jadi tujuan, kenapa ratain dulu yang tengah, ya, agar yang tengah ini tidak nonjol gitu, enggak, enggak penuh lemnya gitu, ya gitu, dan, secara musya menolong proses ini sangat penting untuk menghilangkan gelembung udara, yaitu, kebalik, apabila gagal, jangan lalu berkecil hati, perwajar memasangkan laporan dinding ini, ditujukan untuk individual, ingat, individual, dari semua ini juga, yang saya omongkan ya, yang saya buat mind map ini, untuk yang individual, introver, akos, baru lulus SMA, gitu, tapi yang bujang juga, yang bujang, tapi udah lagi kuliah, dan kayak gitu, udah lagi, bisa, semuanya, semuanya semua kalangan bisa, tapi ini untuk yang tidak mau merepotkan tukang, tidak mau merepotkan kuliah, bukan, tidak mau merepotkan, lebih tepatnya, tidak mau membuang uang lagi, karena budget 90 ribu, tidak mau membuang uang lagi, untuk menyewa jasa orang, ini cocok, kalian pakai, gitu, oke, dan kalau kalian gagal juga, kalian bisa lepas lagi, tentunya, kalian lepas lagi, kalian lakuin aja dari awal, nih, dari lecture, lecture, apakah kalian udah bersih, apakah kalian udah siap, apakah kalian lagi banyak pikiran, itu enggak, jangan, 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 jangan dulu, jangan dulu, banyak pikiran itu, aku mau mengaruhi, kita melakukan sesuatu, itu jangan, 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 sambil memikirkan hal yang tidak, seharusnya kita pikirkan, gitu, jadi kita pikirkan sesuatu, fokuskan, make sure, make sure, make sure, make sure, ya, make sure, bahwa kalian siap, bahwa kalian, wah, tanggung, untuk, untuk, lakukan ini semua, ya, sudah santai, perlahan, nah, bisa aja kalian terburu-buru, kenapa gagal, gitu, dan bisa aja di kelima, gambar garis lurus, kalian enggak, tapi ini, formalitas gambar garis lurus, dan yang terpenting ini, lem, ini, kalian, banyak orang gagal, disini, ini, ini, make sure, udah, santai, bukan, udah, lem, gilem, orang-orang tuh, suka bodoh, di pemasangannya, enggak tahu kenapa, kan, nih, ngeratainnya, suka kurang, ngeratainnya, tunggu tengahnya aja, langsung ke pinggir, gitu, enggak, jelek, jadi kalian harus pinggir gini, gini, gitu, ratainya, gitu, dan, ratain wallpaper juga, ini sama, banyak yang gagal, disini, dan yang ke-8, adalah, potong sisa wallpaper, kita berklik ke sini, loncat lagi, loncat lagi, kita berklik ke sini, guys, ke sini lagi, nih, kita loncat ke sini, ini, kalau kita membeli wallpaper, dan wallpapernya kelebihan, itu keuntungan buat kalian, jadi, kalian harus, potong, kita bisa, motong, dua papernya, sesuai dengan, sesuai dengan, sesuai dengan, dinding yang kalian punya, gitu, guys, ya, jadi gitu, itu sih, formalitas juga, ya, sebetulnya, jadi, kalau kalian kelebihan, nih, kelebihan, kalian potong, dan ini, potongan ini, biasa aja, untuk menambah, yang, yang ada sulit kebek, gitu, gitu, lah, itu bisa, ya, jadi, kalimat formalitasnya, seperti ini, setelah, kalian, wallpapernya, tertempel, dengan rapi, potong sisa panjang, dan lebar, wallpapernya, menggunakan cutter, jika kertas terlalu lembek, untuk dipotong, menggunakan cutter, kamu bisa menggunakan gunting, itu, enggak penting, sumpah, enggak penting, ngomongan, enggak penting, dan, langkah ini, ngebutuhin, banyak, ketelitian, ingat, ketelitian, make sure, make sure, make sure, make sure, make sure, make sure, santai, perlahan, ini, penting, penting, ingat, ini, penting, sebelum kalian bisa, gambar galis, sebelum kalian bisa ngelem, sebelum kalian bisa rapakan, ini, paling penting, kalian, harus, banyak, ketelitian, dan kesabaran, kalau, kalian, tergesa-gesa, ini gagal ini gagal ini nggak akan bisa kalau kalian terbisa-bisa nggak akan bisa percaya kalau kalian nggak santai kalau di buru-buru penderez ini nggak bisa nggak akan oke eh dan kamu harus juga memotong ujung maka perdengan lurus dan tepat yaitu nggak semuanya orang bisa sih ya tapi yang penting ini penting ini make sure dan santai dan mencocokkan pattern jadi gini wallpaper itu ada yang kotak dan panjang tapi kita bahas ini yang kotak yang kotak dan panjang juga sih but kalau atau pattern ujung wallpaper kalian enggak sesuai dengan yang bawah yuk tentu kayak kesesuaian ya kesesuaian ibarat kalau batu-batu atau gambarnya digambarnya gelembung dingin minyak kotak dan ada dua yang nggak gini itu ada yang gelembung juga kalian kotak nah tentunya kalian enggak asal ininya balik dong enggak enggak jadi kotak sini dong enggak kan enggak kan di kalian pakai ini yang gelembungnya dibawah gitu ibarat ya kalian harus pintar-pintar lah pintar-pintar nyesuaiin apakah karena atas bawahnya ini 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 berguna banget untuk orang yang dulunya main puzzle berguna banget kita lanjutlah lanjutnya lanjutlah ya kita lipat dulu ketika pelajaran nah langsung aja Oh ini bersih banget ya langsung langsung kita langsung ke penyesuaian bentuk pada dinding ini yang paling penting penyesuaian ya penyesuaian penyesuaian sebenarnya penyesuaian ini bukan hanya soal bentuk bukan soal bentuk tapi dalam warna dalam warna bentuk juga ya jadi gini bentuk dinding itu ada yang disini gini ada yang gini ya ada yang gini ya ada yang gini lurus dan ada yang melangkung yang paling normal sih ini aku normal-normal tapi ada yang kayak gini dan mereka biasanya ini 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 biasanya hanya ingin yang diwarnanya yang disini buat ini kayak masjid lah jadi masjid-masjid suka ada yang kayak gini jadi kurang jadi juga ujung-ujungnya itu ya ujung kiblat ujung kiblatnya kayak gini lanjut nah pasti yang hanya di wallpaper ini 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 kalian harus sesuaiin ukurannya misalnya ini tiga meter ini tiga meter ya berarti kalian ukur aja ini tiga kali tiga gitu tingginya berapa empat itu empat kali tiga gitu-gitu di istri itu kalian harus sesuaikan itu ke-improvisi saya sebenarnya kurang hari lama seperti ini harus penting juga dan ini kalau yang seperti ini sih udah ya dari tadi udah dijelaskan kalau yang bulat pun nah ini yang paling penting adalah gimana kalau bulat kalau bulat kalau bulat kalau bulat kalian harus melebihi ini bulat kalian ukur ukurnya langsung kayak gini gitu ini lima kali lima gini enggak 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 lima kali lima kalian bisa ukur pakai penderita Oh bisa pakai benang ini bisa pakai benang benang-benangnya di misalnya benangnya tandain ini bulat kalian ini benang tandain-tandain kayak di spidolin benangnya kalian kalian lingkarin kalian solatik disini solasi disini solasi dan kalian tandain juga di ujung temboknya disini kalian tandain dan sesudah kalian tandain tapi kalian lurusin lagi lurusin lagi sampai ujung benang akhirnya nah kalian ukurlah ini dan ukur ini dan ukur tingginya aduh tunggu tingginya juga bingung juga ya berat lebarnya dulu ya lebarnya nah baru kalian ukur misalnya empat meter lah gitu ya misalnya ini lima eh berarti enam enam setengah gitu ya gitu eh melengkung tuh cekung kayak gitu tuh udah pasti ada lebihnya gitu ya itu aja sih dari semua video yang apa semua main map yang kita bikin ya sebenarnya ini lebih ke main map eh gimana cara kalian masang waktu perin persiapannya nah pokoknya like jika kalian suka dengan video ini ya like comment juga kalian kalau kalian mau apa ngebeli saran kritik dan lain-lain dan subscribe tentunya subscribe ya kalian suka dengan video-video saya dan juga ingin berlangganan dengan video saya subscribe tombol merah ini subscribe tombol merah ini buat yang saya enggak tahu merah tuh red red button red button ya itu klik ya klik kayak gitu oke akhir kata saya David password pamit undur diri dulu mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi kawan-kawan nah ini sampai jumpa lagi kawan-kawan Halo teman-temanku semuanya kembali lagi di channel David password kali ini kita akan membuat sebuah seperti gambaran khusus untuk anda memasang wallpaper dinding karena sebentar lagi saya akan memasang wallpaper dinding yang pertama kita akan saya akan menggambarkan atau apa membuat apa memberitahukan apa saja yang akan saya lakukan pada video kali ini pertama saya akan menyusun menyusun dari dua kapal kota atau kalimat dan berurut kata-kata misalnya satu apal dan saya akan menjelaskan itu kalau saya akan melakukan gambarnya dan di situ pula itu pula saya akan menjelaskan apa-apa saja yang sesuatu yang penting dalam hal tersebut oke dan ini video tidak akan saya edit tidak akan saya cut mungkin edit beberapa agar kesannya tidak terlalu murah yang pertama kita akan tulis bismillah dulu ya disini karena segala sesuatu yang kita disuruhkan untuk membaca bismillah atau apa menyebutkan bismillah untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan oke pertama kita tulis bismillah dulu ini untuk muslimnya oke oke Jumlah Tiran Man Tiran In Oke kita akan membuat kita akan tulis dulu judulnya disini membuat cara memasang wapil per dinding Oke ini adalah petanya yang pertama yang harus kalian ketahui adalah Terima kasih sudah menonton!